halo assalamualaikum hai teman-teman semuanya apa kabar semoga sehat-sehat semua ya teman-teman hari ini cuaca di pekan baru sedang panas nih dan hari ini kebetulan mertua aku lagi kontrol di rumah sakit jadi aku mau masak sambel apa mau masak sambel kikil aja kali ya tadi di meja sih masih ada rendang ya tapi takut gak cukup aja dan ini bumbu-bumbunya ini juga bumbu bakwan jagung nanti aku juga mau buat bakwan juga ya nasi kikilnya itu tadi udah aku rebus sebelumnya dan ini aku mau seperti biasa mau buat minum dulu buat kopi dan aku juga punya kue kering ya nanti kita cocol-cocol oke teman-teman sudah pada ngopi atau ngeteh atau apa gitu oke aku mau cuci cabai dulu dan ini airnya sudah mateng aku tuang aku aduk dan sekarang mulai ngiris-ngiris bumbunya aku iris-ngiris dulu bawangnya nanti kita tumis ya oke teman-teman bumbu sudah diiris semua dan ini cabai ada bawang ada bawang merah bawang putih ada tomat tidak lupa dan tidak lupa juga ada jahe oh iya teman-teman nanti kikilnya mau aku campur kacang panjang ya biar ada sayur-sayurnya gitu oke deh sekarang kita mulai menumis bawangnya kita oseng-oseng bawangnya sampai agak kering sikit ya lalu kita lanjut masukkan bawang putih setelah bawang putih kita masukkan cabainya dan seterusnya ya ini tomatnya kita masukkan oke sepertinya ini sudah harum ya bumbunya kita mulai masukkan bahan pokoknya yaitu si kikilnya ya eh apa ini dulu apa kacang panjang dulu ya jangan lupa dikasih bumbu tambahan yaitu garam gula sedikit dan penyedap rasa habis itu baru deh kita masukkan kikilnya ya karena kikilnya itu sudah direbus dahulu jadi udah empuk ya kita oseng-oseng seperti ini jangan lupa dites rasa disini disini juga aku nambahin kecap ya biar gak terlalu pedes banget oke teman-teman ini sudah matang ya kita pindah ke mangkok bau harumnya tuh wih enak banget lah pokoknya tadi tuh aku sampai bersin-bersin itu tandanya pedes banget berarti ya siap-siap aja sih apa kena omel-omel si bapak mertua karena dia gak suka pedas ya tapi dia sangat doyan banget dengan kikil begini ya oseng kikil tuh dia doyan banget baiklah ini menu pertama sudah sudah jadi oseng kikil campur kacang panjang dan ini juga masih ada rendang ya beberapa potong teman-teman lumayan untuk tambah-tambah menu nanti sehabis ini aku mau lanjut bikin perkedel atau jagung bawan nah teman-teman itu aku sedang goreng bawan ya tadi udah aku adonin dan adoninnya gak aku videoin maaf dan cuaca di luar tuh sangat panas banget ya dan ini aku goreng perkedelnya baru segini dulu ya oh iya teman-teman mereka sudah datang ya dan ini mamaku tepar dia kecapean dan tadi juga mereka sudah makan maaf ya tidak di video makannya karena segan ya dan ini ada adik peraku baiklah teman-teman videonya sampai disini dulu nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah